Halo teman-teman, welcome back to Dunia Budi. Hari ini kita main game Sakura School ya teman-teman. Wah, habis makan sushi enaknya rebahan ini di rumah. Loh, ada Kate Butler, Kate Butler, ngapain Kate Butler? Oh, gak ngapa-ngapain Yuta. Oh, yaudah kalau gitu. Ayo, ayo, kita pulang dulu aja deh. Loh, kakak, kakak, kok ada truknya kan di situ, kak? Iya, kayaknya itu truknya Kate Butler, Demi. Tapi Kate Butler bawa truk buat apa lah, betul-betul-betul. Aku juga gak tau. Loh, loh, Miu, Miu, ini rumah kita bukan si Miu. Kok rumah kita jadi kayak gini si Miu? Aduh, gimana ini Miu? Loh, iya kak, kok rumahnya banyak tumpukan pasir gini sih kak? Aduh, Miu, kakak juga gak ngerti. Udah gitu, pasirnya banyak banget. Ntar, bentar, aku liat dulu deh. Tuh kan. Wah, Miu, seluruh rumah kita udah terpenuhi dengan pasir. Wah, gimana ini Miu? Ah, Yuta, Yuta, Yuta. Oh, bentar-bentar, bentar, Eben. Aku masih liat-liat ini. Waduh, ternyata udah ditutupin pasir semua rumah kita, Miu. Gimana ini Miu? Ah, Yuta, Yuta. Kita minta tolong Kate Butler aja lah. Tadi kan Kate Butler bawa truk. Betul-betul-betul. Oh, iya. Tuh, Miu, kamu pinter, Ubin. Jangan-jangan, Kate Butler udah tau, kak. Kalau rumah kita ditumpukin pasir kayak gini, kak. Makanya dia bawa truk, kak. Oh, iya. Bener juga. Yaudah, ayo-ayo. Kita kaya Kate Butler dulu deh. Kita tanya Kate Butler. Kira-kira Kate Butler bisa gak ia bantuin? Oh, tapi kayaknya pelakunya Kate Butler deh. Soalnya tumpen-tumpenan sekali lah. Kate Butler bawa truk. Betul-betul-betul. Ubin, Ibin. Jangan ngomong kayak gitu. Oh, iya, iya. Maaf, maaf. Oh, Kate Butler. Kate Butler. Gawat Kate Butler. Oh, ada apa, Yuta? Oh, Kate Butler. Tolong dong, Kate Butler. Berbantuin kita. Masa rumahku tiba-tiba ketutupan sama pasir. Dan pasirnya banyak banget, Kate Butler. Tuh kan mobil truk kamu kan? Bisa kan, Kate Butler? Mobil truk kamu buat nyambil pasirnya. Oh, aduh. Kalau rumahnya sampai ketutupan pasir seperti itu, pakai mobil truk saja gak bisa, Yuta. Oh, oh, gini saja. Sebaiknya kamu ambil eksavator yang ada di belakang rumahku aja, Yuta. Oh, ekstavator. Oh, yaudah, yaudah. Aku kalau gitu mau ambil aja deh. Kakak, kakak. Mio ikut kakak. Loh, Mio. Kenapa kamu gak ikut upin-ipin sama baby Selin aja naik truknya? Kate Butler. Enggak, ah. Mio mau temenin kakak aja. Soalnya kan belakang rumah. Kate Butler itu jauh banget, kak. Lagi tuh ngelewatin terowongan lagi. Nanti kalau ada apa-apa sama kakak, Mio yang sedih. Oh, yaudah. Kalau gitu, ayo, ayo. Kita naik truknya dulu aja. Betul, betul, betul. Lore, naik truk lah. Ayo, ayo semuanya turun. Aduh, ini kok pasirnya ternyata banyak banget. Yaudah, kita lebih baik nunggu Yuta aja sampai ekstavatornya datang. Soalnya kalau pasirnya diambilin pakai tangan, bakal lama ini. Eh, oke Kate Butler, kita turun kakak, udah? Aduh, kak, jauh banget ya, kak. Ya kan emang, Mio. Tadi kan kamu ngamang sendiri kalau tempatnya jauh. Hehehe, iya juga. Loh, kakak, sepertinya kita udah sampai. Lihat-lihat, kak, di depan, kak. Itu ekstavatornya, kak. Oh, iya, Mio, benar, Mio. Loh, tapi kok ada pasir di sini ya, Mio? Mungkin pasirnya mau dibikin tembok kali, kak. Yaudah, Mio, kalau gitu, kakak mau nyetir ekstavator ini dulu ya. Loh, kak, terus Mio gimana, kak? Mio naik apa? Oh, iya juga, kak. Kamu, yaudah kamu ikut kakak aja deh. Tapi, Mio duduk di mana dong, kak? Oh, iya, kamu duduk di belakang aja deh, di belakang. Kan bisa, Mio. Iya sih, yaudah deh. Tapi kakak hati-hati ya, kak. Eh, kakak, itu kok kayak ada patung kucing ya, kak? Hah, mana, Mio mana? Itu, itu, kak. Tapi itu anjing apa kucing sih, kak? Kok kayak anjing tapi kayak kucing, kak? Akhirnya hari ini aku punya dua mangsa. Hei, kau, bocah kecil sini akan aku makan kau. Kakak, tolong, kak, tolong. Hei, kau juga akan aku makan kau. Aduh, tolong, tolong, tolong. Dasar rasatan itu. Oh, Mio, kamu gak apa-apa, Mio. Gak apa-apa, kak. Dia, dia, dia. Wah, Mio, kamu hebat sekali, Mio. Kamu berhasil membuat monster-pasir ini tidur, Mio. Eh, masih bola, kak. Eh, kakak, tapi kak. Kalau pasir ini ada monsternya, berarti rumah kita yang tertutup sama pasir banyak banget itu, berarti di sana juga ada monster yang besar banget dong, kak. Oh, iya, Mio. Bener juga. Waduh, gimana nasib teman-teman kita, Mio. Oh, Mio, Mio. Sepertinya kita harus cepat-cepat pulang ini, Mio. Iya, kak, ayo, kak. Oh, Mio khawatir banget sama mereka, kak. Yaudah, ayo, Mio. Cepat-cepat, Mio. Oh, Kate Butler, Kate Butler. Eh, kakak udah, kakak Mio udah pulang. Iya, iya, iya. Oh, Kate Butler, kawat, Kate Butler, kawat. Tadi aku sama Mio bertemu monster pasir. Ditumpukan pasir yang ada di depan ekservatornya tadi, Kate Butler. Aduh, Yuta. Jangan mengayal deh. Mana ada monster pasir. Kamu ini Yuta, Yuta. Ada-ada saja. Aduh, aku gak mengayal, Kate Butler. Aku beneran. Iya, Kate Butler. Tadi Mio lihat sendiri, kuk. Malahan tadi Mio berhasil mengalahkan monster pasir itu, Kate Butler. Hah, waduh. Tapi kok kalian bisa menang? Hah, gimana maksudnya Kate Butler? Hah, apa? Mereka mengalahkan anakku. Besar anak-anak kurang ajar. Aku akan membalas mereka. Iya. Oh, Kate Butler, ada monster pasir. Besar banget, lari, lari. Kakak, aduh, kakak. Kita lapor polisi aja, kak. Tuh kan, Kate Butler. Selain cuma gak percaya. Oh, Yuta. Yuta, tunggu aku. Yuta, tunggu. Oh, cepet-cepet, Kate Butler. Cepet. Kakak, ayo, kak. Cepetan, kak. Kita harus lapor polisi, kak. Iya, iya, Mio. Ayo, ayo. Kita sekarang ke kantor polisi dulu deh. Oh, itu sepertinya polisi iyo deh. Waduh, polisi iyo. Aku takut lah. Aku takut. Oh, BB Challenge juga takut. Oh, polisi iyo, polisi iyo. Gawat, polisi iyo. Gawat. Ada apa, Yuta? Oh, polisi iyo. Ada monster pasir yang larinya. Oh, jalannya kayak kata. Lompat-lompat gitu. Oh, aku takut polisi iyo. Udah gitu besar banget monsternya. Yuta, Yuta. Kamunya ada-ada aja sih. Mana ada monster pasir? Tapi polisi iyo, beneran kok memang ada. Tadi yang kecil juga ada. Tapi Mio udah berhasil kalahin. Nah, itu bener polisi iyo. Kalau polisi iyo gak percaya, ayo deh, kita ke rumah aja. Aduh, ceritanya gimana sih? Kok bisa ada monster pasir? Jadi, tadi kan kita habis makan sushi, terus pas pulang, tiba-tiba rumah kita udah dipenuhi sama pasir polisi iyo. Mana Yuta? Rumah kalian baik-baik saja kok. Gak ada pasirnya itu. Coba kalian lihat. Oh, iya juga. Loh, kok monster pasirnya gak ada? Oh, Mio, Mio. Kok monster pasirnya gak ada, Mio? Coba kakak, cek ke dalam aja deh kak. Mio takut mau ke dalam kak. Oh, tapi memang gak ada, Mio. Tadi kakak udah lihat gak ada. Aduh, kalian ini kebiasaan banget sih. Selalu bercanda. Oh, tapi tadi memang beneran ada polisi iyo. Oh, Yuta, Yuta. Lebih baik kita sekarang cari monsternya aja. Aku takutnya monster itu malah menyerang warga kota Sakura. Oh, iya juga. Yaudah, ayo, ayo. Kita cari deh. Oh, polisi iyo. Kamu juga ikuti polisi iyo. Loh, Kit Butler. Kok kamu gak naik mau opil sih? Ayo, Kit Butler. Oh, gak dulu deh, Yuta. Aku pulang aja. Aku takut. Loh, Kit Butler ini gimana sih? Kakak, kok Kit Butler aneh ya, kak? Biasanya kan dia gak pernah takut, kak. Kok tiba-tiba hari ini jadi takut sih? Eh, kakak, kakak. Ini kok ada pasir, kak? Oh, iya, Mio. Oh, jangan-jangan. Ini jejak monster pasir yang tadi, Mio. Bisa jadi, kak. Oh, Yuta, Yuta. Yuta. Coba lihat sana, Yuta. Oh, iya, itu. Itu monsternya. Bentar, bentar. Kalian tunggu sini aja ya. Aku mau ngejar monster itu. Tidak, kakak. Tapi aku hati-hati, kakak. Aduh, anak polisi. Aku kabur saja deh. Woy, monster pasir. Berhenti. Jangan kabur. Woy, pojeng itu mengganggu saja. Aku harus kabur ini. Nanti aku malah ditembakin sama polisi. Berhenti, monster pasir. Berhenti. Aduh, gimana ya? Biar aku bisa lolos. Oh, loncat-loncat aja deh. Di atas rumah orang-orang ini. Ih, aku bisa lolos kalau kayak gini. Aduh, tadi monster pasirnya kemana deh? Oh, sepertinya kita kehilangan cicaknya lah. Betul, betul, betul. Aduh, terus gimana ini? Yaudah, ayo, ayo. Kita cari aja deh dulu. Oh, iya. Biar cepat kita carinya pakai mobil aja. Kakak, kakak. Kak. Iya, Mio. Ada apa sih, Mio? Kakak, iya, Mio mau ngomong. Iya, ada apa sih, Mio? Kalau kita nyari sama mobil pun kayaknya bercuma deh, Kang. Habis-habisin tenaga kita aja. Coba lihat. Tadi aja monster pasirnya bisa loncat-loncat tinggi banget gitu. Oh, iya juga. Terus gimana dong ini? Yuta, gimana kalau kita ke dukun aja minta hujan? Kalau hujan pasti pasirnya jadi berat, kan? Oh, iya. Bener juga. Yaudah, sekarang kita ke rumah dukun aja deh. Ayo-ayo, kita masuk dulu. Loh, sejak kapan di sini ada rumah dukun? Emang, sejak kapan, Mio? Di sini ada dukun kucing seperti ini, Mio? Sudah lama kok polisiyo? Polisiyo aja nggak tahu. Oh, permisi. Eh, kita duduk dulu ya, duduk dulu. Yang sopan. Oke, kak, oke. Oh, permisi. Oh, iya. Ada apa ini? Oh, dukun kucing. Kami mau minta tolong. Tolong turunkan hujan dukun kucing. Soalnya kami mau mengalahkan monster pasir yang raksasa banget. Gede banget monsternya. Oh, gitu. Ya boleh. Tapi kalian ada syaratnya ya. Oh, syaratnya apa? Dukun kucing. Kalian harus bawa Kate Butler ke sini. Oh, ke Kate Butler? Kenapa harus Kate Butler? Iya, itu soalnya pasir-pasir itu yang bawa Kate Butler. Artinya pasir itu cuma sedikit. Tapi karena pasir-pasir itu memakan manusia, maka pasirnya menjadi sangat banyak. Oh, gitu. Jadi semuanya gara-gara Kate Butler. Yaudah, kalau gitu kita akan bawa Kate Butler. Tuh kan benar, Yuta. Kate Butler biang keroknya. Betul, betul, betul. Oh, iya pantas saja. Tadi sifatnya Kate Butler aneh banget. Ternyata dia pelakunya. Jomlah, kita tangkap Kate Butler. Oh, tapi-tapi kalian tunggu sini aja ya. Biar aku aja yang nangkap Kate Butler. Tapi, Kak. Miu mau ikut, Kak. Gak usah, Miu, biar aku aja yang menangkap Kate Butler. Oh, dasar Kate Butler ini berani-beraninya dia menipu kita. Oh, awas aja ya. Kalau sampai Kate Butler ketemu, aku akan menghajarnya. Mana ini Kate Butler? Tunggu-tunggu di mana sih dia? Oh, itu dia Kate Butler. Kalau gitu aku akan nembak aja deh. Tapi, tapi disini banyak orang. Oh, Kate Butler, Kate Butler. Oh, iya Yuta. Ada apa Yuta? Sini-sini Kate Butler, ikut aku. Ada info penting. Hah? Info penting? Info apa Yuta? Sini Kate Butler. Kita ngomongnya di belakang aja, Kate Butler. Oh, iya, iya. Tunggu-tunggu Yuta, tunggu. Oh, Kate Butler, kamu tunggu situ dulu, Kate Butler. Hah? Sebenarnya ada apa Yuta? Loh, loh, Yuta. Kenapa kamu nembakin aku? Yuta, apa ini Yuta? Apa yang terjadi? Iya, iya. Rasakan ini. Kamu kan yang udah bawa pasir-pasir itu ke rumahku. Iya kan? Yuta, Yuta. Aku minta maaf, Yuta. Aduh, sakit. Maaf, Yuta. Maaf. Oh, aku gak akan maafin kamu. Hiya, hiya. Baiklah kalau kayak gitu. Hiya. Cepat jelaskan padaku, Kate Butler. Kenapa kamu tega melakukan ini? Karena monster pasir itu sangat suka sama anak-anak. Oh, jadi kamu pengen kalau aku sama Mio dimakan sama monster pasir itu? Rasakan ini. Hiya. Akhirnya aku bisa mengalahkan Kate Butler. Tapi Kate Butler kenapa sih bisa seteka ini? Sebenarnya aku sedih juga sih. Kate Butler jadi jahat. Tapi gak apa-apa. Ini balasan yang setimpal atas perbuatan Kate Butler. Sekarang waktunya aku bawa dia ke dukun kucing. Oh, teman-teman. Teman-teman. Kakak, kakak. Wah, untunglah kakak gak apa-apa. Ya Mio, maaf ya Mio lama. Soalnya tadi ini Kate Butler sempat melawan. Bentar, bentar. Aku bawa dulu ke dukun kucing. Dukun kucing. Ini, ini. Aku sudah bawa Kate Butler. Wow. Oh, bentar-bentar. Aku cek dulu. Wah, ternyata udah hujan. Ya, akhirnya permintaan kita dikabulkan sama dukun kucing. Yaudah kak. Kalau gitu lebih baik kita sekarang cari monster pasirnya aja kak. Oh, iya benar. Ayo, ayo. Kita cari dulu deh monster pasirnya itu. Tapi, baby Selin masih takut kakak. Tenang, baby Selin. Kan ada polisi iyo. Tapi kak, kok ini hujannya kayak berlebihan banget sih kak. Masa sampai banjir kayak gini. Justru ini lebih bagus Mio. Soalnya kalau banjir kayak gini, monster pasirnya itu gak bakal bisa gerak. Eh, bentar-bentar. Yuta, ini ada laporan warga kalau katanya monster pasirnya ada di deket bengkel Sakura, Yuta. Siap kak. Kakak, kakak. Coba liat kak. Itu bukannya monster pasir ya kak yang di atas gedung. Oh, iya, iya benar. Oh, polisi iyo. Cepet-cepet, polisi iyo. Tembakin, tembakin monster pasirnya itu, polisi iyo. Aduh, ini kenapa tubuhku jadi berat banget. Oh, harus melawan para bocil-bocil itu. Sebelum tubuhku menjadi semakin berat ini. Ini monster pasir. Ini monster pasir. Makan aku kalau bisa. Oh, awas aja kak. Hiya. Hiya. Aduh, kenapa monsternya gak tubang-tubang sih? Oh, sepertinya aku sudah berhasil mengalahkan monster itu. Oh, iya, monsternya sudah tidur. Yee, akhirnya aku menang. Yee, yee. Wah, sekarang berarti kota Sakura udah aman dari monster pasir. Oh, kemana ya? Mio, kemana ya? Mio, bibi selir. Kalian di mana? Loh, mereka gak ada sih. Oh, polisi iyo. Loh, loh. Wah, kenapa mereka juga tidur, polisi iyo? Oh, polisi iyo. Apa yang terjadi, polisi iyo? Oh, itu Mio kan. Oh, polisi iyo. Apa yang terjadi? Yuta, tenang Yuta. Dokter sudah menuju ke sini kok. Oh, yaudah deh. Kalau gitu, aku pamit dulu ya, teman-teman. Doakan semoga Mio dan teman-temanku gak apa-apa. Dadah, teman-teman. Hai, teman-teman. Welcome back to Dunia Budi. Kali ini, kita mau main game Sakura School ya. Wah, seneng banget deh. Aku jadi bisa renang di kolam renang kayu punya aku. Bagus, kan? Aku jadi pengen cobain yang ini deh, perosotan yang paling pendek. Kayaknya seru. Ayo, penipin. Eh, tak, nah. Kita orang takut. Ih, payah banget. Padahal seru, tau. Nih, lihat nih. Asik banget, loh. Wah, aku seneng banget bisa renang di sini. Ah, Mio, Mio. Kalau bola-bola ini terbuat dari apa? Oh, bola-bola ini terbuat dari kelapa. Wah, kreatif sekali. Hehehe, iya. Nih, sekarang aku lagi mau cobain perosotan yang paling tinggi. Satu, dua, tiga. Wah, ternyata lebih seru. Semoga perosotannya kuat deh, soalnya kolamnya kan baru. Oh, tapi itu kayak ada rumah main keras punya Kak Yuta deh. Tapi ngomong-ngomong, kenapa ya Kak Yuta gak mau cobain kolam renang ini? Padahal kalau happy-happian bareng kan lebih seru. Aku mau meluncur lagi deh. Kayaknya yang sebelah sini seru. Wah, tinggi banget. Ternyata kalau dari atas sini rumah main keras kayak Yuta lebih keren. Ah, aku mau perosot dulu aja deh. Satu, dua. Ah, bentar-bentar. Kayaknya aku belum siap. Ini tinggi banget. Satu, dua, tiga. Loh, loh, loh. Aduh, kebaplasan. Ah, untung aja. Aku gak sampai yumat jatuhnya. Kayaknya perosotannya salah ukuran deh. Upin, Ipin, gimana? Seru gak? Eh, seru-seru. Kita orang senang sekali naik perosotan ini. Hehehe, ini emang seru banget sih. Uhuh, airnya juga seger. Iya kan? Iya, airnya seger banget. Wah, kenapa ada kolam renang kayu ya di tengah jalan? Oh, itu bukannya kakak Mio sama kakak Upin, Ipin. Wah, keren. Tapi ini punya siapa ya? Kakak Mio, ini kolam renangnya punya siapa? Oh, ini punya aku, baby Selin. Wah, keren gitu? Baby Selin mau ya renang di sini? Iya, iya. Sini, sini, sini. Nah, seru kan? Sekalian aja kak Yuta ajakin. Kakak Yuta, kakak Yuta. Mana ya kayaknya kakak Yuta gak dengar, baby Selin panggil? Eh, tapi kan baby Selin juga suka main Minecraft. Keren sekali sih rumahnya. Eh, kakak Yuta, kakak Yuta? Eh, mana sih kakak Yuta, kakak Yuta? Huh, tengah cakap kakak Yuta di sini, tak? Iya, ada apa, baby Selin? Kamu ke sini teriak-teriak. Ayo, ayo, kakak Yuta, kita cobain kolam renang punya kakak Mio. Gak, gak mau, jijik soalnya. Ih, akhirnya bersikup, bagus. Yah, nanti deh, kamu lihat dulu aja. Terus kamu tungguin. Yaudah deh, kalau gitu. Aduh, sebenarnya aku males banget ke kolam renang. Tapi di sini gak ada temen sih. Oh, itu. Kolam renang kayu punya Mio. Ih, jijik banget sih. Lagian, ngapain sih Mio bikin kolam renang jijik itu? Yaudah lah, aku ganti baju renang dulu. Eh, aku ganti pake yang mana ya? Kayaknya aku akan pake yang warna emas aja deh. Biar lebih keren. Nah, ini kan lebih keren. Tapi kalau begini, kayaknya aku agak-agak salah kostum nih. Soalnya kan, itu kolam renang orang biskin. Ah, lagian masa kolam renang pake kayu. Ih, akhirnya kakak Yuta mau tenang. Nah, kita udah sampai nih, Bibi Silin. Aku udah mau di... Ih, halo kak Yuta. Ah, akhirnya kak Yuta datang juga. Ih, malas banget. Masa semua terbuat dari kayu? Ih, kakak Yuta ribet. Silin mau renang-renang dulu aja deh. Bibi Silin mau cobain pelosotan yang paling tinggi. Yang itu lebih seru. Eh, Bibi Silin, jangan Bibi Silin. Itu gak aman karena terbuat dari kayu. Nanti dah dicoba sama Mio. Aman kok. Bibi Silin mau cobain yang ini deh. Wah, Bibi Silin mau melosok satu, dua, tiga. Woohoo, kak Yaga Bibi Silin keluar kolam deh. Bukan. Sepertinya ini terlalu panjang. Nggak apa-apa deh. Yang penting Bibi Silin bisa renang-renang dulu sama kak Ubinipin dan juga Mio. Sini-sini kak Yuta. Enggak, enggak mau. Eh, sini sombong banget sih. Ganteng juga, enggak. Eh, dasar, Baby Selin. Aku enggak mau soalnya jijik. Ya udahlah, Kakak Uta ribet dengan selim. Ayolah, Kakak Uta. Enggak, enggak, enggak mau. Ya udahlah, Baby Selin selu-seluan sendiri aja. Sama Kakak Upinipin dan juga Kakak Mio. Blak, blak, Kakak Uta ribet. Eh, itu ada ii-i ya? Enggak, Kakak. Itu kelapa, bukan ii-i. Iya, aku enggak peduli. Cici banget sih. Lihat ya, aku akan membuat kolam renang kaya warna emas. Aku akan mengganti rumah main clothku pakai kolam renang emas kaya. Lihat. Lagian, teman-teman juga aneh banget. Mau-maunya renang di kolam renang kayu biskin. Aku akan menyelamatkan selera teman-temanku. Kalau aku punya teman, teman-temanku juga harus keren dong. Lagian, aku kan orang kaya. Aku enggak mau berteman sama orang-orang biskin yang seleranya jelek. Nah, aku akan bikin di sini deh. Dikit lagi, dikit lagi. Nah, ini udah mau jadi. Yee, yee. Akhirnya udah jadi. Loh, loh, loh. Tapi, kok malah jadi kantor polisi? Oh, ternyata ada kolam renangnya di sini. Emang ada kolam renangnya sih. Tapi, kenapa ada kantor polisinya juga ya? Ah, nanti deh aku akan membuat ulang kolam renang emas kaya raya. Ah, kalau kayak gini nanti para polisi bisa-bisanya numpang di sini buat jadi kantor. Wah, yang penting kolam renangnya jauh lebih bagus dari punya Mio. Dan juga di sini bersih nggak ada bola-bola ii. Ih, lagian. Masa ada ii? Tidak ada kolam renang. Menjijikan sekali. Nah, aku akan bikin kolam renang emas. Wah, lebih keren. Aku suka banget. Wah, ini sih lebih bagus daripada kolam renang Mio. Hahaha, lagian kolam renang Mio jelek banget. Bagusan punya aku. Nah, habis ini aku akan mencoba kolam renangku deh. Wah, warnanya aja emas. Terbuat dari emas. Tuh, lihat tuh. Ada angsanya yang gede banget. Wah, aku jadi pengen cobain deh prosotannya yang paling tinggi. Oke, saatnya aku naik prosotan ini. Wah, seru banget. Ini gampang banget prosotannya. Jadi dia licin banget. Karena dia bukan terbuat dari kayu-kayu miskin yang jijik. Wah, aku mau cobain yang ini deh. Aduh, aduh. Malah merosot. Tuh kan beneran. Emang kalau dibikinnya dari barang-barang yang mahal, pasti jadi licik dan juga nyaman buat mainan. Nah, ini aku mau cobain yang ini deh. Wah, keren banget. Pasti kalau dibikin usaha, pasti jadi rame banget deh. Nah, sekarang aku capek banget. Kayaknya aku mau makan es krim aja deh di atas kolam renang emas kaya. Wah, aku jadi bisa menikmati pemadalan kertas Sakura sambil makan es krim. Menangin banget sih hidup jadi orang kaya. Pokoknya aku mau kaya terus sampai mati. Wah, itu ada flamingo daksasa di rumah kakak Utan. Apa ya itu? Ah, iya. Itu ada seperti flamingo. Baby Selin pengen ke sana. Ayo kakak Upin Ipin. Wah, lihat. Bangunannya terbuat dari emas. Ayo, ayo. Baby Selin pengen naik tangga yang tinggi. Wah, keren banget di sini. Wah, lihat, lihat, lihat. Temuannya terbuat dari emas. Wah, asik banget. Oh, ada kolam renang. Ada kakak Utan juga lagi makan es krim. Wah, terus di sini ada snowman dan juga ada pelosetan emas. Wah, Baby Selin boleh nggak renang di sini? Aku juga nak renang di sini. Boleh, Kak Utan. Boleh dong. Boleh banget. Kolam ini aku bikinin buat kalian. Agar kalian nggak terkena penyakit gara-gara renang di kolam renang miskin punya Mio. Wah, selur banget. Yay, yay. Kita orang bisa renang di kolam renang emas kaya. Wah, keren banget. Baby Selin pengen coba-coba naik, Dek. Pengen coba naik ke situ. Aduh, kayaknya susah ya kalau lewat situ. Oh, Baby Selin, kamu jangan lewat situ. Hei. Nah, Baby Selin mau lewat sini. Aduh, kamu naiknya lewat tangga. Wah, nanggak Baby Selin pengen coba lewat sini. Wah, kalau lewat tangga jadi harus naik. Oh, Baby Selin pengen cobain. Pelosotan emas biasa aja. Satu, dua, tiga. Wah, ternyata kayak gini rasanya. Naik pelosotan kaya. Oh, ternyata gitu. Kakak Upindipin, Kakak Upindipin. Cobain tuh pelosotannya. Tak lah. Kita orang takut. Kita orang tak mau naik pelosotan itu. Enggak. Lihat tuh ada flamingo pink-pink. Ini bisa dinaikin gak? Bisa, tapi belum ada tangganya. Wah, Baby Selin bisa parkur kok? Baby Selin mau parkur-parkur sampai atas flamingo. Wah, seluruh. Wah, akhirnya Baby Selin sampai juga di atas flamingo. Wah, Baby Selin mau di sini aja deh. Mau menikmati pemandangan kota Sakura dari atas sini. Wah, seluruh sekali. Ternyata kalau di sini lebih bagus lihat pemandangan kota Sakura. Halusnya sambil makan es krim. Tapi Kakak Yuta gak ngasih-ngasih ya Baby Selin es krim. Udah lah, Baby Selin duduk santai aja di sini lebih enak. Wah, Baby Selin sama Upindipin kemana ya? Kok gak ada? Oh, itu ada bangunan baru di atas rumahnya Kak Yuta. Hah, ada flamingo pink-nya. Ah, Baby Selin? Upindipin? Ipin? Mana sih mereka? Kok gak ada ya? Mana sih Baby Selin? Wah, aku kayak denger suara Mio udah dari bawah. Bentar-bentar, aku mau ketemu Mio dulu deh. Tuh kan beneran pasti Mio nyariin temen-temennya deh. Eh, Kak Yuta, Tia Tupindipin sama Baby Selin gak? Apa? Kamu mau ke sini mau masuk? Enggak, enggak. Kamu gak akan boleh masuk ke sini. Mereka lagi pada renang du di kolam renang baruku. Aku mau lihat-lihat kolam renang baru Kakak dong. Enggak, enggak, enggak boleh. Aku enggak akan ngebolehin selera miskin naik di kolam renang emas punya aku. Enggak, enggak boleh. Tuh lihat tuh, emang kamu gak lihat? Aku udah pasang harga 50 juta untuk masuk ke kolam renang punya aku. Gimana? Kamu punya enggak? Hah, lagi yang ada-ada aja. Udah ah, aku mau seru-seruan. Tuh lihat tuh, pasti dia gak bisa masuk karena dia kan gak punya uang. Hahaha. Udah ah, aku mau renang-renang lagi. Seru banget sih renang-renang di sini. Hahaha. Nyuta, Nyuta. Ada apa? Kamu dari mana? Dari bawah? Oh iya, aku tadi dari bawah. Aku cuma pipis sih. Ayo main tambang tabrakan. Hehehe, aku pasti menang. Oh, enggak mungkin. Pasti aku yang bakalan menang. Hahaha. Kamu gak akan menang di pokoknya. Dilihat nih. Eh, jangan gitu dong mainnya. Lihat ya aku akan menang. Taiga, Taiga. Aku mau main dong ke rumahmu. Hari ini panas banget. Iya, hari ini panas banget. Uh, ada Mio disini. Mio-Mio ngapain kamu berpakaian renang? Uh, ada tulisan renang 50 juta. Wah, masa sih ada kolam renang mahal banget. Kakak, mau gak? Kalau renang di kolamku gratis. Tapi terbuat dari kayu. Oke, oke. Gak apa-apa, gak apa-apa. Aku mau lihat dong kolamnya. Dimana kolamnya? Itu tuh kak, kolamnya. Oh, yang ini ya kolamnya. Iya kak. Wah, dari kayu tapi keren banget kok. Iya bener dari kayu tapi keren banget. Ayo, ayo kita renang aja. Pas banget nih, panas-panas. Ayo kita renang aja disini. Ayo, ayo. Seru. Kita ganti baju dulu ya. Wah, akhirnya ada yang mau nemenin aku renang di kolam kayu punya aku. Apalagi teman-temanku jadi makin banyak. Akhirnya aku udah gak kesepian lagi. Hah, aku kabung deh sama teman-teman Kak Taiga dan juga Kak Taiga. Karena mereka mau renang disini. Gak sombong kayak Kak Yuta. Asik, habis ini aku jadi renang lagi deh. Mau seru-seruan sama teman-teman yang lain. Wah, aku bersemangat banget nih mau renang. Happy banget. Mio ini beneran gratis gak? Iya kak, beneran gratis dis. Wah, asik-asik. Ayo kita renang. Wah, ayo teman-teman kita renang. Aku pengen cobain prosokan yang paling tinggi. Wah, akhirnya ada wahana gratis di depan rumahku. Aku jadi gak perlu bayar-bayar lagi. Wuhuu, terus lihat tuh. Wah, lihat ada prosokannya banyak. Iya, prosokannya banyak. Aku pengen cobain yang paling tinggi deh. Ayahnya yang paling tinggi juga cukup menantang. Terus juga seru. Nah, aku mau cobain deh. Satu. Tunggu kak Taiga jangan lompat dulu kak. Taunya itu salah ukuran kak. Aku tidak peduli. Aduh, nanti kak Taiga bisa keluar dari keluar berenang loh. Hah, bahasa sih. Aku kan mau berenang aja. Mau prosokan seru-seruan. Tapi aman sih kak. Ah, kayaknya kak Taiga juga udah gak peduli. Yaudah lah, yang penting aku udah kasih tau kak Taiga. Sekarang aku mau seru-seruan aja sama kakak-kakak di sini. Aku kan airnya segar kan kak? Iya, airnya segar banget. Wah, asik banget nih. Aku akan meluncur. Aduh, aku kok malah bisa keluar dari kolam berenang sih. Gak apa-apa kan aku bisa balik lagi ke kolam berenang. Nah, kalau begini kan seru. Seru banget di sini. Aku akan tabrak-tabrak kalian semua. Ha, 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 ha. Kalian terkena tabrak-tabrakanku juga kan akhirnya. Ha, 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 ha. Ada siapa aja ya di sana? Baby Serin mau lihat ah di sana? Baby Serin mau lihat di sana ada siapa aja ya? Kakak Utam, kakak Utam, di tempat kakak Mio ramai sekali. Ha, ha, ha. Masa sih aku gak percaya? Masa kolam kayak gitu bisa ramai? Ha, ha, beneran? Itu lihat tuh. Oh, temen-temennya kakak Mio, badannya besar-besar. Gak kayak kakak Utam, badannya kecil. Itu lihat tuh. Hah? Masa sih? Mio punya temen-temen yang badannya gede. Emang ada siapa? Itu tuh kakak Utam sendiri aja. Eh. Oh, iya ternyata. Rame banget. Kayaknya ini gara-gara kolam renangku aku kasih tulisan 50 juta di bawah. Bentar-bentar. Aku coba dulu deh tulisannya. Nanti aku ajak temen-temen Mio renang di sini. Nah, aku ambil aja Dindi. Nah, gini dong. Aku akan fitnah Mio aja deh. Biar Mio sepi. Aku akan bilang kalau dia pakai air comberan buat isi air kolamnya. Ha, ha, ha. Kakak-kakak, kita renang di tempatku aja. Soalnya yang di sini, diisinya pakai air comberan loh. Ada i-i-nya. Loh, ternyata ada Kak Taiga. Berarti ini temen-temennya Kak Taiga ya? Ayo kak, kita renang aja di tempatku. Tuh, daripada di sini kotor kak. Kak, masa semuanya pada renang pakai air comberan sih? Nggak, aku nggak mau bayar 50 juta untuk renang. Oh, itu khusus untuk Mio aja. Selain Mio, gratis. Begitu. Ayo temen-temen, kita renang aja di kolam-renang emas. Ayo, ayo. Kita renang di kolam emas. Wah, seru banget. Kita renang di kolam orang kaya. Ini beneran gratis nggak? Iya Kak, beneran gratis. Oke deh, aku akan segera ke tempatmu. Wah, ini aku baru pertama kalilah renang di kolam-renang emas. Iya, aku juga baru pertama kali, Teiga. Renang di kolam-renang emas. Oh, ada Baby Selin. Hai Baby Selin. Wah, kakak Teiga ternyata kesini bawa temen banyak sekali. Ayo temen-temen, kita masuk yuk. Wah, seru banget kan? Oh, di sini ada Upin-Ipin juga ternyata. Hai Kak Taiga. Wah, ramainya. Aku mau coba perasatan emas deh. Nah ini nih, aku akan coba untuk melewati Upin dan Ipin. Aku akan meluncur melempati mereka. Nah, kayaknya di sebelah sini seru deh. Tuh, pas banget Upin-Ipin lagi muter-muter di sini. Nah, kalau aku tabrak dari sini pasti lebih seru. Satu, dua, tiga. Akhirnya aku bisa melempati Upin-Ipin. Hah? Kak Taiga, melempatin kita ya. Kita orang tak mau. Maaf, maaf ya, maaf ya. Aku akan renang dan juga tabrak-tabrak teman-teman dan juga Upin-Ipin aja deh. Kayaknya bakalan lebih seru. Hahaha, seru banget ternyata. Aku mau tabrak-tabrak mereka semua. Dadadadada, awas kalian semua. Aku mau renang. Ih, kayaknya Kak Yuta fitnah aku deh. Nyebelin banget sih. Kenapa sih Kak Yuta malah fitnah kayak gitu? Padahal kan air ini dari sumur. Ih, yang jelek itu kalau merenang Kak Yuta. Karena bangunnya di atas rumah, temboknya tipis. Nanti kalau rubuh gimana? Hah, nggak mungkin rubuh lah. Nggak mungkin banget kalau rubuh. Lihat tuh, bangunanku aja kuat. Lagian juga itu dilapisi emas. Kamu nggak akan mungkin tuh bisa menyaingi kolam renangku yang bagus itu. Lihat tuh, emang kamu nggak lihat kalau kolam renangku mewah banget? Ih, yaudahlah. Lihat aja. Nanti juga rubuh. Ih, Kakak Kak, lihat deh. Ternyata rubuh beneran. Tuh kan, belum sempat nikah. Mudah rubuh. Waduh, kenapa bisa rubuh kayak gitu ya? Kayaknya kamu bener deh, Mio. Gara-gara bangunannya terlalu tipis. Waduh, terus teman-teman sama Kak Taiga gimana? Aduh, gimana nih? Wah, kayaknya keadaannya lumayan parah juga. Semoga teman-teman nggak apa-apa deh. Waduh, pada kekabar gitu. Aduh, sakit. Aduh, baby Sidin sakit banget. Aduh, gimana nih? Aku bakal tanggung jawab nih. Aku pergi aja deh dari sini. Soalnya pasti bayarnya mahal nih kalau bayar rumah sakit mereka semua. Aku kabur aja deh dari sini. Aku nggak mau tanggung jawab. Lari. Kalau gitu kita akhirin video kali ini ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di petualangan berikutnya. Dadah! 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 Dadah!